Intro Hai 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 sobat, apa kabar? Ketemu lagi sama aku di ruang belajar dan bermain, I love Monday Sobat masih ingat kan kita pernah belajar tentang Ki Hajar Dewantara? Nah, fotonya pernah ada di uang kertas 20 ribuan Kalau belum nonton, kamu bisa tonton videonya abis nonton video ini ya sobat Nah, di hari kemerdekaan ini, aku mau ngajakin kamu mengenal pahlawan-pahlawan Yang fotonya dipasang di lembaran uang rupiah emisi tahun 2016 Hmm, siapa aja sih mereka? Check it out! Kita mulai dari nominal terkecil dulu ya sobat Uang seribu rupiah Pada lembaran uang seribu rupiah, tercetak gambar pahlawan cutnya Mutia Cut Mutia adalah pahlawan nasional wanita yang berasal dari Aceh Beliau lahir di Geretop, Pirak Timur, Aceh Utara pada tanggal 15 Februari 1870 Menurut sejarah, cut Mutia berperang melawan Belanda di Aceh bersama suaminya yaitu Pang Nangro Ketika pertempuran di Alu Kuring, cut Mutia meninggal dunia di medan perang pada tanggal 24 Oktober 1910 Beliau ditembak oleh tentara Belanda Yang kedua, foto pahlawan yang ada di uang 2.000 rupiah yaitu Muhammad Husni Tamrin Beliau adalah politisi pada masa penjajahan Belanda yang berasal dari Betawi atau Batavia Beliau juga menjadi wakil wali kota Batavia pada tahun 1929 Pada tanggal 11 Januari 1941, Muhammad Husni Tamrin wafat karena sakit Selanjutnya, lembaran uang kertas nominal 5.000 rupiah Ada pahlawan nasional dari Kalimantan Selatan yaitu Dr. Kiai Haji Idam Khalid Beliau lahir pada tanggal 27 Agustus 1971 Beliau adalah politisi yang sangat berpengaruh dan berjasa besar di Indonesia loh Sobat Selain menjadi politisi, Dr. Idam Khalid juga aktif di bidang agama Beliau meninggal pada tanggal 11 Juli 2010 Lalu pada uang 10.000an, tercetak foto pahlawan nasional yang berasal dari Indonesia bagian timur yaitu Franz Kaisipo Franz Kaisipo lahir di Wardo, Biak, Papua pada tanggal 10 Oktober 1921 Franz Kaisipo adalah seorang politikus Papua dan nasionalis Indonesia loh Sobat Beliau menjabat sebagai gubernur Provinsi Papua keempat Pada tahun 1993, Franz secara adum merta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia Atas usahanya mempersatukan irian barat dengan Indonesia Franz Kaisipo wafat di Jayapura, Papua pada tanggal 10 April 1979 Lalu pada lembaran uang 20.000an, kita akan melihat foto pahlawan nasional yang bernama Dr. Gerungan Saul Samuel Josias Ratulangi Atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi Sam Ratulangi lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada tanggal 5 November 1890 Beliau adalah seorang politikus, jurnalis, dan guru dari Sulawesi Utara Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1949 Kemudian foto pahlawan yang tercetak pada lembaran uang 50.000an adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya Juanda adalah Perdana Menteri ke-10 dan terakhir sebelum Indonesia Merdeka Sumbangannya yang terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Juanda tahun 1957 Isi deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia dan Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI Dan diakui secara internasional Wah, jasa beliau dalam menyatukan Indonesia sangat besar ya Sobat Pada tanggal 7 November 1963, Insinyur Haji Juanda Kartawijaya meninggal dunia di Jakarta Yang terakhir adalah nominal 75.000 dan 100.000 Dengan foto dua proklamator Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan Mohamad Hatta Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 Beliau adalah Presiden pertama Indonesia Selain itu, beliau juga merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia Insinyur Soekarno adalah penggagas Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 Sedangkan Mohamad Hatta adalah sahabat Insinyur Soekarno Beliau mendampingi Insinyur Soekarno selama perjuangannya hingga Indonesia Merdeka Wah, Mohamad Hatta ini adalah teman yang setia ya Sobat Mohamad Hatta lahir di Fort Dekok pada tanggal 12 Agustus 1902 Beliau adalah negarawan dan ahli ekonomi Indonesia Beliau juga merupakan wakil Presiden Indonesia pertama loh Sobat Mohamad Hatta meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 Nah itu tadi Sobat nama-nama pahlawan yang kita lihat di Lembaran Uang Kertas Indonesia emisi tahun 2016 Terima kasih Sobat sudah menemanku belajar Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kamu Biar kita bisa belajar bareng terus Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya